Siang ini kami ajak Anda mencicipi lezatnya olahan daging bebek. Dibakar atau digoreng sudah biasa, tapi kalau yang diasap pasti menggugah selera ya. Bisa dibuat pedas atau berkuah gulai. Ini dia. Tekstur daging yang lembut dan cita rasa yang gurih membuat olahan kuliner bebek populer. Tidak hanya digoreng atau dibakar, bebek yang dimasak dengan cara diasap juga banyak peminatnya. Di Bandung, Jawa Barat ada olahan bebek asap si Judas namanya. Diberi nama si Judas karena bebek asap ini punya rasa yang pedas. Untuk menghilangkan bau amis, bebek diungkap dengan bumbu kunyit, kemudian digoreng dan dibalur dengan rempah-rempah yang sudah ditumis, seperti lengkuas, jahe, dan bawang merah. Bebek yang sudah diungkap, dikasih bumbu, rempah-rempah, dibungkus daun, baru dibakar. Nah, jadi bebeknya itu nggak kena api langsung, tapi karena dia dibungkus oleh daun pisang. Itu yang membuat ada rasa smog. Tak hanya populer di Indonesia, bebek asap juga populer di negara tetangga. Di Malaysia, daging bebek dipanggang di atas tungku panas sambil diasap dengan batok kelapa yang dibakar. Untuk kuah gulainya terbuat dari campuran kunyit, cabai, serai, dan santan. Cita rasanya pun unik, dengan perpaduan aroma asap dan gurih pedasnya gulai masak lemak. Nah, resep yang berikut ini juga nggak kalah nikmatnya. Namanya, Lontong Kambing Seafood. Bahan-bahannya bawang merah, bawang putih, cabai merah, kunyit, serta beberapa rempah seperti ketumbar, kemiri, jintan, bunga lawan, dan kapulaga. Haluskan dan tumis bumbu sampai matang bersama jahe, lengkuas, serai, daun salam, dan daun jeruk. Terakhir, masukkan daging kambing, udang, dan santan cair ya. Aduk dan tunggu sampai mendidih. Lontong Kari Kambing Seafood siap disajikan. Selamat mencoba! Tim Liputan CNN Indonesia